Hai assalamualaikum teman-teman selamat siang selamat datang kembali di channel youtube saya ini kita ada di garasinya PO Kaling Gajah yang ada di Nalum Sari Jebara jadi dati habis dari garasinya Santika ini kita melanjutkan perjalanan kembali gerbe-gerbe garasi menuju ke tempatnya Kaling Gajah ya ini disini banyak banget nih bis yang lagi apa namanya maintenance maupun lagi ya ditaruh disinilah kalau habis dicuci teman-teman oke ikuti terus video kali ini jangan lupa like, comment, dan subscribe channel youtube saya agar semakin bergembang selamat menonton Oke ini di depan kita ada salah satu bis barunya dari Kaling Gajah ya teman-teman CB5S HD dengan nickname nya Nino ini merupakan salah satu bis pariwisatanya dari PO Kaling Gajah ya CB5S HD jadi ini menggunakan sasisnya Hino RM280 karena kalau untuk regulasi sekarang untuk Mercy belum bisa kalau dijadikan tipe SHD teman-teman ini tadi ada Konita ini sama-sama bis parwisnya dari Kaling Gajah ya lalu di belakangnya Konita ini ada yang terbaru yang rilisan kurang lebihnya beberapa bulan yang lalu ada dua unit Nino sama Arga di depan ini ada Konita yuk kita masuk ke sana kita lihat-lihat lagi semakin ke dalam nanti kita lihat ada berapa banyak bis disini teman-teman yang jadi tadi habis ngobrol ngobrol tadi katanya tadi mau masukin sasis lagi di kariseri teman-teman nanti akan dijadikan suite kelas satu slipper ada Almira CB3DD nih KC032 nggak ngerti ini bisnya sekarang sampai 32 apa ya itu tadi yang Nino ya yang CB5 nah ini satunya unit terbarunya dari Kalingga CB5 SHD dengan nickname-nya Arga Kino RM280 jadi sekarang untuk parwisatanya tadi kata masnya ya nanti parwisatanya akan dibuat ini semua sedangkan dan Mersi nya untuk akap semua nah di sebelahnya ini ada CV3DD Giandra yang pasti ini adalah Mersi teman-teman kalau nggak salah dulunya ini tuh dari divisi parwisnya ya parwisnya Kalingga sendiri terus dirubah jadi akap nah ini ada Hernawan Hernawan ini menggunakan sasis Mersi terbaru jadi Mersi OE1626L 4 teman-teman nah jadi nah ini sebelahnya ada paksa ini jadi paksa sama Hernawan ini merupakan dua unit Mersi dua-duanya ini dari divisi parwisata jadi kemungkinan ini nanti akan dijadikan untuk akap pasai Hernawan ada lagi tuh Bang Didin kalau nggak salah ya itu juga sama-sama CB5 ini speknya luar biasa tuh di dalam sama ini ini kaji 30 jadi oh ini unit hampir kembali kaji 29 ini kaji 30 kaji Kalinggece ya nah di belakang ini lagi main ternesnya oh ternyata Bang Didin ini GP3 teman-teman nah di belakang ini bis-bis yang lagi di maintenance ada Anissa ada Hamizan Bang Didin di Radulipo dan kelimanya ini merupakan sasisnya Mersi OE1626L yang masih menggunakan serinya Euro 3 teman-teman ini Anissa, Hamizan, Bang Didin di Radulipo kalau nggak salah dulu yang Bang Didin ini itu divisi parwisata sama Hamizan ini loh dulunya itu divisi parwisata kalau nggak salah CB2 ini kalau Bang Didinnya GP3 ini disini merupakan garasinya Kalinggecece jadi ini garasinya tuh cukup bagus ya kalau menurutku ya karena di belakang ini untuk tempat maintenance, repair, repaint disini disana itu biasanya untuk tempat cuci disini ini juga baru nih di kasih galvalume kayak gitu terus ini merupakan showroomnya disini jadi nanti kalau bis-bis-bis selesai di perpaki maupun dicuci nanti akan ditaruh disini cukup bersih karena disini semuanya cor teman-teman jadi nggak ada lumpur-lumpur atau nggak ada disini yuk kita akhiri untuk video kali ini sekalian nanti kita kedepannya lihat-lihat lagi unit ini Nih CP5 MRD Angkutan parwisata kalau misalkan ini nanti dirubah akap berarti menghilangkan tulisan ini angkutan parwisata ya ini juga gede banget disini merci jadi nanti rencananya dari Kalinggece sendiri untuk akapnya nanti akan dibuat merci semua untuk parwisatanya akan dibuat hindu semua bagus banget ya ini ya iya keluaran terbaru itu belakangnya kayak gini teman-teman ini yang membedakan ada look kayak apa namanya livery diamond nya warna hijau nah ini kayak gini nih jadi ini sama dibelakang tuh yang kaji 32 aku sendiri kurang tahu ya apa kaji 32 ini ya apa kaji 32 ini eh mengandalkan Kalinggece sekarang punya 32 unit apa gimana kurang tahu ini juga baru nih kaji 32 untuk di belakangnya di kawal belakang tutup-tutup apa namanya mesinnya Hai diamond warna hijau kayak gini nah ini juga ditiru-tiru di repair sendiri nah oke teman-teman mungkin kita akhiri dulu untuk video kali ini di garasinya PO Kalinggece yang ada di desa Nalum Sari kecamatan Jepara ya jadi disini merupakan garasi pusat atau satu-satunya garasinya Kalinggece di Jepara teman-teman oke kita akhiri dulu untuk video kali ini terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai kita lanjut lagi untuk video-video yang lainnya dan jangan lupa ditonton juga untuk video lainnya ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih